Cycle Master ini, dipasang di sepeda Ralei Gen, diberkati dengan fitur sejarah yang tidak biasa, transfer, stiker, dari toko yang pertama kali memasoknya. Tahukah Anda bahwa Cycle Master sebenarnya adalah desain Jerman? Setelah perang, beberapa insinyur Jerman bekerja untuk HNG di Den Haag, Belanda. Perusahaan mengimpor mobil dan sepeda motor dan sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan mobil DKW Duwata. Setelah prototipe dirakit, disadari bahwa biaya produksi akan terlalu tinggi untuk mobil yang seharusnya berbiaya rendah. Ben Hartneman, Rinus Bruinzil dan Nico Groenerdik, tiga dari tim desain, mendiskusikan proyek alternatif. Mereka memiliki beberapa cetak biru untuk mesin duwata yang juga dikembangkan oleh DKW, namun ditinggalkan karena perang. Mesin ini memiliki mesin, karburator, dan tangki bensin yang terpasang pada roda. Setelah membuat prototipe mereka menyadari bahwa biayanya juga terlalu tinggi, namun, dengan beberapa modifikasi mereka berhasil merancang alternatif, dengan mesin dipasang di roda depan. Mereka mendemonstrasikan hal ini kepada HNG setelah mereka mengembangkan prototipe yang berfungsi dengan baik. Nama mereka menggunakan dua huruf pertama dari masing-masing nama mereka, Bernard, Rinus, dan Nico, maka berini. Mesin 26 cm kubik ini disebut M13, dan mulai diproduksi pada November tahun 1949 di pabrik HNG, Pluvier Motoren Fabric, dengan banyak suku cadang buatan Inggris. Orang Jerman dianggap tawanan perang, sehingga cetak biru, roda listrik, DKW yang asli disita oleh Interproburo, sebuah organisasi Inggris, Perancis, dan Amerika yang membantu industri Belanda paska perang. Anda dapat melihat tulisan, Interpropats, menunggu, dicap pada setiap sampul Cyclemaster. Cetak birunya disalin dan mesin tersebut diproduksi di pabrik EMI di Hayes, Middlesex. Nama Jerman, Radmeister, diterjemahkan sebagai Cyclemaster, dan ini adalah nama yang diberikan untuk roda tenaga baru yang radikal ini. Dipasarkan oleh perusahaan baru, Cyclemaster LTD di 26 Old Brompton Road, South Kensington, London. Mesin ini pertama kali muncul di depan publik di pameran industri Utreh pada bulan April tahun 1950. Mesin paling awal adalah 25,7 cm3, dan diperluas menjadi 32 cm3 pada tahun 1951. Model 26 cm3 dibedakan berdasarkan warna hitamnya, model 32 cm3 berwarna perak. Selamat menikmati, selamat menikmati. 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 Terima kasih.